Petani dan penampung kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat keluhkan turunnya harga jual buah kelapa. Anjeloknya harga jual ini salah satu penyebabnya akibat adanya larangan pengiriman buah kelapa bulat ke luar negeri. Harga komoditi perkebunan kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merosot tajam. Sejumlah petani pemilik kebun kelapa dalam maupun penampung mengatakan pasca adanya larangan pengiriman ke luar negeri seperti ke Thailand menjadi salah satu penyebab anjeloknya harga. Ibnu Aribi, salah seorang penampung buah kelapa di Tanjung Jabung Barat mengatakan turunnya harga jual ini terjadi sejak 6 bulan terakhir. Sebelumnya harga jual kelapa berada di atas kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000 per butir. Namun sekarang hanya berada di kisaran harga Rp1.500 hingga Rp1.800 per butir di tingkat petani. Kondisi ini juga berdampak terhadap harga jual kopra yang menjadi bahan pembuatan minyak goreng. Sekarang ini turun ya Pak? Sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp2.000 ke atas masih. Ceritop. Untuk sekarang ini semenja ekspor turun. Rp2.000 buka lagi sekarang harga kelapa ngelai ya. Turun dari Rp2.000 lebih sekarang tinggal Rp1.500. Sekarang kita untuk lokal maksudnya, untuk daerah Jambi. Saat ini penjualan dan pengiriman buah kelapa bulat hanya untuk memenuhi pasar lokal dalam Provinsi Jambi seperti Kota Jambi. Pasalnya untuk ekspor ke luar negeri seperti ke Thailand sudah dilarang dan hal ini menjadi salah satu penyebab anjloknya harga. Untuk pemenuhan pasar lokal Provinsi Jambi dalam satu hari, pengiriman hanya dilakukan sekitar 15 ton hingga 20 ton. Meski harga jual rendah, petani terpaksa menjual hasil panen sebab jika dibiarkan kelapa bisa membusuk dan kebutuhan hidup sehari-hari terancam tidak bisa terpenuhi. Anjloknya harga kelapa dalam ini juga diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah untuk mencarikan solusi agar harga jual kembali normal seperti sebelumnya. Surya Kurniawan, JAK TV, Melaporka 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 Surya Kurniawan, JAK TV, Melaporka